Nah untuk meneruskan giveaway memiliki Rasa khas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam White Garden, petani modern, petani anggur Buat teman-teman hari ini saya akan melakukan pemangkasan Pembuahan untuk varian jain grande Nah ini usia pohonnya sekitar sudah 7 bulan Dan di saat proses penanamannya Sebenarnya ada di video sebelumnya Nah disini kalau waktunya tepat saya akan lanjut ke pemangkasan Buat si Arfi Nah si Arfi ini juga sudah berbuah Lihat sudah berbuah Nanti kita buang buahnya ini juga Buahnya banyak banget Ya coba lihat disini Wow Mudah-mudahan kalau tidak hujan kita akan lanjut ke si Arfi Nah sebelum kita pangkas Saya akan memberikan giveaway Entres jain grande Buat teman-teman yang bisa Menjawab beberapa pertanyaan Nanti di akhir Video saya akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab di komen Dan pemenangnya akan ada di video selanjutnya Mungkin kita lanjut untuk pemangkasan Ya disini mungkin saya tidak banyak bicara Karena percabangannya sudah terlalu rumit Ya pasti disini Awal mulanya Saya pakai single cordon Ini single cordon Seperti biasa tunas air dibiarkan tumbuh Dan dihentikan di atas Nah jadi Tunas air tumbuh kita hentikan Nah cuma karena faktor hujan Yang harusnya sudah ada proses pemangkasan Tapi kita tunda Yang akhirnya Terserang hama trip juga Jadi Pemberhentian sudah Kita Tidak teruskan Kita lanjut untuk pemangkasan Nah disini Kita mulai dari Bawah Pemangkas aja Ini percabangannya sudah Tidak Sesuai sama Harapan kita Jadi Lumayan agak ribet Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus Lihat Ini sudah sampai ke atas Sudah ke atas Kita tidak tahu Pakalnya ada di mana Kita buangkan tunas-tunas airnya Jadi kita coba Jadi kita coba Pangkas Nah ini terserang pertama Sebenarnya tidak akan kita buahkan Jadi Tapi kita coba untuk Kita pangkas aja Lihat ini Lihat ini Rambatan sudah terlalu panjang Kita lihat ini Sumbernya Oh Dari Terser belakang Kita Kita Agas aja dulu Disini Kita lihat lagi Terser belakang Terser belakang Terser belakang Terser belakang Terser belakang Ini terser pertama Kita coba bersihkan Batang tersernya masih kecil Karena menggunakan tunas air Jadi nanti Di pembuahan kedua Kita akan Pecahkan but Untuk pembentukan terser baru Kita buang aja Tunas airnya Kita lihat dulu Ujung terser Sebenarnya tersernya sudah kita hentikan Di 15 Cuman Dia melakukan pertumbuhan lagi Yang akhirnya Dia semakin panjang Kita buang Kita coba pangkas disini aja Wow Tersernya Bagus-bagus banget Buang aja tunas airnya dulu Kita coba pangkas disini aja Kita coba pangkas disini aja Di sini dulu Oke Nah, tersirah yang kedua Ini Langsung aja sudah dihentikan Di awal, untuk tidak kita pelihara Jadi kita buang di sini Ini tersirah kedua Kita buang tunas airnya dulu Untuk mengetahui jalurnya seperti apa Nah, ini yang dibilang Kita yang penting sudah Bentuk dasarnya Bentuk dasar tersirah sekundernya Sebenarnya kalau kita Tetap jaga Percabangannya harusnya Tersirah akan semakin besar Cuman karena kondisi Tertentu Yang akhirnya Tidak fokus Untuk varian ini Di sini Oh, bakal lihat dari sini Kita buang aja dulu Kita belum tentukan Mau dibut keberapa Kita pembuahannya Kita Lihat lagi Dan Berapa tersirah yang bakal kita Buahkan Ini kita buang aja Ini daun Terlalu Terkena jamur Karena terlalu limbun Jadi di musim hujan Kalau bisa kita hindarin Untuk Terlalu banyak Kena air hujan Akhirnya Daun-daun Telat untuk mengering Akhirnya jamur Menyerang Nah, ini Kalau bisa Kalau sudah melihat Seperti ini Jamur harus sudah kita Buang Daunnya Kita pangkas dulu Oh, sudah berbuah Bisa kita lihat Yang ngeran nih Buahnya Ini kita gak tahu Kapan dia Ke klaster Amat trip Sangat berbahaya Dan Pernah Telat untuk Treatment Petsisida Fungisida Ataupun Insek Dan kita harus Perhatiin Satu persatu Nah, setiap Sela-sela daun Ketiak daun itu Kutu putih Sering bersarang Di situ Nah Itu Banyak menyerap Nutrisi Dan mengakibatkan Pohon menjadi Sakit Nanti kita tentukan Plaka Bunga ini Akan kita pelihara Atau akan kita Pertahankan Jadi ini Kita belum Melakukan Treatment Pemupukan Sebelum Pangkas Karena Tidak ada niat Untuk pemangkasan Sebelumnya Rencana Kita akan Pangkas Setelah Musim hujan Tapi kondisi Pohon Sudah tidak Memungkinkan Karena terserang Jamur Jadi Otomatis Kita akan Coba Langkas Pembuahan Sekarang kita Bersihkan dulu Ternas-ternas airnya Ini juga Nah ini Sepertinya Percabangan Dari Tersier Yang di Belakang Tunas Batang Tunas air Yang tumbuh Di sekunder Tapi Cuman Tidak kita Pelihara Untuk Dijadikan Tersier Bisa Lihat Lagi Disini Kita Pangkas Juga Kita Pangkas Kita Pangkas Pertunas Tersier Pertunas 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 Yang di Yang di ya ternyata disini juga ada yang calon bunga cuma terkena trip kita buang aja bisa dilihat ya 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 kita coba pangkas disini varian jain grande ini lumayan mahal waktu saya beli cuman mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita bayangkan kita angkas aja kita belum tahu kita akan dihentikan di berapa tersi berapa bud tapi kalau lihat dari buah yang ada sepertinya ini ada di long selamat menikmati kita pangkas bisa dilihat wow bunga sempurna sekarang yang harus kita perhatikan menentukan dibut keberapa kita akan melakukan proses pemangkasan pembuahan tunas air kita pastikan bersih dulu biar kita bisa mengetahui bentuk percabangan ya cukup bisa dilihat sementara kita sudah memangkas semua tunas air yang tumbuh di batang tersier jadi tersier ini tumbuhnya dari tunas air dari tunas air dari tunas air jadi bukan dari bud nah tunas airnya juga tidak terlalu besar tapi nanti di pembuahan kedua kita pakai boot mudah-mudahan sih tersier akan lebih besar nah untuk meneruskan giveaway pertanyaan mudah kalian cuma cukup jawab 3 pertanyaan dari saya untuk 10 pemenang itu mendapatkan 4 mata tunas entres dari Jane Grande untuk 10 orang jadi gratis ongkirnya dari 10 penjawab paling benar ada 3 pertanyaan dan boleh berulang-ulang tapi dengan komen yang berbeda dengan wall komen yang berbeda jadi kalau tidak yakin boleh ulang lagi tapi jawaban terakhir itu yang akan dinyatakan benar nah pertanyaan gampang bisa dilihat tebak jenis varian ini 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 varian apa yang terakhir kiri-kirinya buahnya berwarna kuning kuning atau oran ini yang tadi saya akan kasih cluenya berwarna merah tua buahnya berwarna merah tua dan yang terakhir memiliki rasa khas ya mungkin itu saja video dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya salam white garden petani modern dan tanya angkat dan tanya angkat dan tanya angkat